Pendekar buta, jilip 12. Mendadak Lonki mendengar angin berdesir di belakangnya. Cepat dia menengok dan membalikan tubuh, siap menanti penyerangan gelap. Akan tetapi tidak ada apa-apa dan ia melihat Kacong Ho Atsu berdiri sambil tertawa bergelak. Ia memandang ke kanan kiri, semua orang yang berada di situ tertawa belakang. Lonki mengangkat kedua pundaknya, kemudian membalikan tubuh lagi terus berjalan menghampiri Kun Hong, menggandeng lengan pemuda buta itu dan berbisik, mari kita pergi, Hang Ko, ditariknya pemuda itu. Himoi, kau tadi dipermainkan Kacong Ho Atsu, buntalanmu di punggung apakah masih ada bisik Kun Hong? Lonki terkejut, cepat merabah punggung dan, ternyata mahkota kuno yang berada di dalam buntalan itu telah lenyap. Ia cepat membalikan tubuhnya memandang. Eh, kiranya mahkota itu kini sudah berada di tangan kiri Kacong Ho Atsu yang masih tertawa-tawa. Hewesyo tua, kau curi benda itu dari buntalanku, ya Lonki membentak sambil melotot. Kacong Ho Atsu semakin gembira tertawa. Hahaha, Pinceng tak akan melanggar janji nona cilik, tapi perlu membuktikan bahwa Pinceng jauh lebih cepat daripadamu, sehingga benda ini kuambil tanpa kau dapat tahu atau merasa. Kedua kalinya, benda ini kami tahan di sini sebagai undangan kepada ayahmu. Bagus. Ayah pasti akan datang untuk merampasnya dari tanganmu, Hewesyo sombong. Setelah berkata demikian, Lonki memperlihatkan muka marah dan menarik Kun Hong pergi dari situ, menuju ke pantai yang kini sudah diaketawi jalannya. Setelah pergi jauh dan tidak terdengar lagi suara mereka di belakang, Lonki lalu berkata lirih, hayaa, sungguh berbahaya. Baiknya aku mendapat akal dan bisa menang berlomba lari. Kau memang cerdik, nakal dan aneh, kata Kun Hong. Bila tidak menggunakan kecerdikan, mana bisa kita keluar dari tempat ini? Hi, Hang Ko, kau sudah kenal pemuda baju putih yang gagah tadi? Wah, dia kelihatan lihai sekali, ya? Dan dia telah menolongmu. Kun Hong tersenyum. Terbayang dalam benaknya wajah Bun Wan yang memang gagah, dan terbayang pula wajah Cui Bi, maka bangkitlah perasaan bangga dan terharu, juga sedih. Cui Bi sudah mempunyai tunangan segagah Bun Wan, kenapa memberatkan dia? Padahal wajah dan bentuk tubuh Bun Wan benar-benar dapat menjatuhkan hati setiap orang wanita, dan buktinya Lonki gadis lincah yang berhati angkuh ini sekali berjumpa terus memuji-muji. Dia putra tunggal ketua Kun Lun Pai, tentu saja gagah dan lihai. Hening sejenak. Kun Hong heran, merasa betapa gadis di sebelahnya yang sekarang menggandeng tangannya ini agaknya berpikir dan menimbang-nimbang, entah apa yang dipikirkannya. Tapi aku tidak suka kepadanya, Hang Ko, katanya tiba-tiba. Hehehe, apa maksudmu? Kenapa tidak suka tanya Kun Hong heran karena pertanyaan yang tiba-tiba itu memang tak diduganya sama sekali. Tadi memuji sekarang tidak suka, bagaimana ini? Aku malah benci padanya. Dia tadi datang-datang memakindu sebagai seorang pemuda hidung belang yang senang merayu hati wanita. Sungguhpun pernyataan itu memang betul. Hehehe, kau juga menganggap aku begitu? Tidak betul itu. Sudahlah, kau memang hidung belang. Jangan bantah lagi. Kulihat tadi gadis cantik jelita putri Cinto Anyo bermain metu dengan orang si bun dari Kun Lun Pai itu. Hem, memang Hui siang itu cantik jelita sekali, Hang Ko, cantik bagaikan bidadari. Heran aku mengapa kau tidak jatuh hati kepadanya, sebaliknya malah tergila-gila kepada Hui kau yang buruk rupa. Kun Hang menarik napas panjang. Aku tidak tergila-gila kepada siapapun juga, Kim Moi, kau tidak tahu. Tiba-tiba Lol Ki berhenti melangkah dan Kun Hang juga terkejut ketika mendengar suara mendesis-desis. Mereka mencium bau yang amis. Ular. Banyak sekali ular menggelesar datang dari empat penjuru dan sebentar saja mereka terkurung ular yang amat banyak. Hehehe, Tachong Hoatsu, tua bangka bau. Apakah kau begini tidak tahu malu untuk melanggar janjimu sendiri? Lon Ki berteriak nyaring ke arah belakang. Tidak terdengar jawaban dari belakang, akan tetapi dari depan sana terdengar lapat-lapat suara wanita tertawa di susul kata-kata mengejek. Ular-ular bukan manusia, tak termasuk dalam perjanjian. Yang ingin meninggalkan cincau acu harus dapat melalui barisan ular hijau, walaupun hanya lapat-lapat, jelas bahwa itu adalah suara hui siang gadis cantik jelita yang galak itu. Hui siang budak genit Lol Ki berteriak marah. Kau kira kami berdua tidak mampu membubarkan barisan anak-anakmu yang sial ini? Kun Hong sudah siap dengan tongkatnya untuk menghajar setiap ular yang berani maju mendekat. Akan tetapi Lon Ki menggandeng tangannya diajak maju terus. Hati-hati, bisik Kun Hong. Siapkan senjatamu. Wah, sayang sekali mahkota kuno itu dirampas oleh Kacong Ho Arsu. Lon Ki mengikik tertawa. Kau kira aku begitu bodoh? Hayo maju terus, Hang Ko, jangan takut ular-ular itu. Mainan kanak-kanaknya menyombong dan menarik tangan Kun Hong untuk maju terus. Kun Hong merasa heran dan kaget ketika mendengar betapa barisan ular itu menyimpang dikala mereka lewat, seakan-akan binatang-binatang itu takut kepada mereka. Eh, haha, bagaimana ini? Kimoi, mengapa ular-ular itu tiba-tiba dia tersenyum? Ha, kau benar-benar bocah nakal dan cerdik. Tentu mutiara-mutiara mustika itu sudah kau ambil dari mahkota. Hush, diam saja, Hang Ko. Kau biarpun buta memang cerdik. Mari kita maju terus, itu pantai sudah tampak dari sini. Dari jauh Lon Ki melihat bayangan huis yang berkelebat cepat di susu suara kecewa. Nona cantik itu yang agaknya terheran-heran dan kecewa melihat mereka berdua ternyata dapat lolos dari kurungan barisan ular secara mudah. Sementara itu, Kun Hong dan Lon Ki sudah tiba di pinggiran telaga. Di sana tidak ada perahu, akan tetapi Lon Ki yang cerdik tidak menjadi bingung. Dengan pedangnya dia menebang tohon besar dua batang, mengikat dua batang tohon menjadi satu dijadikan rakit atau perahu. Dengan kepandaian dan tenaga mereka mudah saja bagi mereka untuk menggunakan perahu istimewa ini dan mendayungnya ke pantai seberang. Sebentar saja mereka telah menurunkan perahu ke dalam air, Kun Hong duduk di depan sedangkan gadis itu di belakang. Keduanya sudah memegang sebuah dayung terbuat daripada cabang pohon yang besar dan kuat. Ahoy! Orang-orang Chin Chow Atu Lon Ki mengeluarkan suaranya sebelum perahu itu didayung ke tengah. Aku sudah menerima penyambutan di Chin Chow Atu. Kalau kalian memang punya nyali, lain waktu ku tunggu kunjungan balasan kalian di Petioklin Pantai Ohai. Namun tidak ada jawaban. Lon Ki mendayung perahunya ke tengah menuju ke pantai yang tampak di seberang sana. Gadis ini tersenyum-senyum dan terlihat kelembira sekali. Ditepuknya pundak Kun Hong. Hi, Hong Ko, kenapa kau diam saja? Hayo nyanyi lagi seperti ketika kita berangkat. Melihat betapa Kun Hong tersenyum pahit, gadis itu mengerutkan keningnya dan berkata mengejek, Aha, agaknya hatimu tertinggal di pulau itu, ya? Wah, memang kasehan huwi kau, dia amat mencintamu, Hong Ko. Ucapan ini mendebarkan jantung Kun Hong. Kimoi, kau terlalu mudah menuduh orang. Siapa sudi mencinta seorang tak bermata? Kimoi, bagaimana kau bisa bilang begitu? Eh, haha, siapa bohong? Kalau ia tidak mencintamu, tak mungkin dia sudi menjalani upacara pernikahan denganmu. Kun Hong jadi semakin tertarik, karena memang hal yang amat aneh baginya itu sangat membingungkan. Leon Kimoi-Moi yang baik, apabila kau tahu akan persoalan itu, kau ceritakanlah kepadaku. Sampai sekarang aku benar-benar masih bingung sekali. Aku tak mengerti kenapa tiba-tiba mereka hendak mengawinkan aku dan kenapa pula ia tadinya suka melakukan upacara itu. Leon Kimoi tertawa. Semua gara-gara kacong Hoatsu itulah. Karena tadinya aku dianggap oleh mereka orang sendiri maka aku boleh mendengarkan semua perundingan mereka, hai hai hai. Sesudah kau menyembuhkan Hoi Kau, ibunya itu mendatangi Hoi Kau dan membujuknya agar suka menikah denganmu. Ibunya, si To'anyo yang jahat itu mengatakan kepada Hoi Kau bahwa kau juga sudah setuju menjadi suaminya, bahwa pernikahan itu sudah seharusnya karena perhubungan kau dengan Hoi Kau sudah menjadi buah bibir para pelayan dan kalau sampai bocor keluar tentu akan mencemarkan nama Hoi Kau. Pula bahwa kau sudah menyembuhkan luka-lukanya dengan kera yang sebetulnya tidak boleh dilakukan oleh orang lain, yaitu menelanjangi tubuh bagian atas. Akhirnya Hoi Kau setuju. Biarpun dia tidak bilang apa-apa, buktinya dia tidak menolak ketika diriak seperti pengantin. Hai hai aku geli dan juga muak melihat semua itu. Benar-benar tak tahu malu. Kun Hang mengerutkan keningnya. Dia merasa sangat berkasihan kepada Hoi Kau si Nona bersuara bida dari itu. Sekarang dia dapat menerka apa yang sudah terjadi, dapat menyelami perasaan Nona itu dan dapat menduga betapa hancur hatinya. Sebelumnya dia sempat mendengar percakapan antara Hoi Kau dengan ibunya yang hendak memaksa anaknya itu berjodoh dengan pangeran Mongol dan hal ini ditolak tegas oleh Hoi Kau. Lalu terjadilah kehebohan fitnah ketika dia muncul, disusul dengan terluka dan hampir tewasnya Nona itu dan akhirnya pengobatan yang dia lakukan. Agaknya karena keadaan amat terdesak Hoi Kau menerima saja keputusan dijodohkan dengan dia, ataukah di sana ada lain dasar? Cinta kasih? Tak mungkin. Mungkinkah kalau seorang gadis didadari seperti Hoi Kau sampai jatuh cinta kepada seorang buta macam dia? Tak mungkin, bantah hatinya. Betapapun juga, karena dia tidak menyangka akan hal-hal ini sebelumnya, ketika mengetahui bahwa dia sedang melakukan upacara sembahyangan pengantin, dia sudah menolaknya. Tentu saja, dia dapat membayangkan ini dengan hati perih, tentu saja Hoi Kau amat tersinggung, bahkan terhina oleh penolakannya itu. Gadis itu menjalani upacara hanya karena terhasut, dibohongi dan mengira bahwa dia pun sudah setuju. Siapa tahu gadis itu mendengar betapa dia menolaknya. Seorang gadis ditolak oleh membelai pria. Alangkah hebat penderitaan batin gadis itu? Dapatkah gadis itu memaafkannya? Mungkinkah ada maaf untuk penghinaan sehebat itu? Tak mungkin kini jawaban hati Kun Hang disertai suara bibirnya yang bergerak. Apa yang tak mungkin, Hang Kulolki bertanya. Kun Hang kaget dan baru sadar bahwa dia terlalu dalam tenggelam dalam lamunannya. Tidak apa-apa, Kimoi. Aku hanya merasa heran akan sikapmu ketika berada di pulau. Pada saat aku menghadapi mereka kenapa kau malah merobohkan aku dengan totokan? Kenapa kau menyerangku secara menggelap? Bukankah perbuatan itu benar-benar aneh sekali, Kim Moi? Gadis itu cemberut. Aneh apa? Habis melihat kau mati-matian melindungi dan membelah Hui Kau, siapa orangnya tidak menjadi dongkol hatinya? Kun Hang semakin heran. Mungkinkah gadis lincah ini timbul rasa cemburu dan iri hati terhadap Hui Kau? Heran, tanpa adanya cinta mana bisa timbul cemburu dan iri hati. Apakah gadis ini cinta kepadanya? Kun Hang menjeleng kepalanya keras-keras. Tak mungkin lagi ini. Kim Moi, kau benar-benar orang aneh. Mula-mula kau menotokku roboh, di lain detik kau malah membelaku ketika Cinto Anil hendak menghabisi nyawaku, lalu kau bersekutu dengan mereka, membiarkan aku dijadikan bahan permainan dan disuruh sembahyang. Kau diam saja malah juga ikut mentertawakan. Tentu saja. Biarpun mendongkol aku belum ingin melihat kau mampus. Tapi kau, kau kembali membela Hui Kau mati-matian. Kau mencinta Hui Kau seperti juga kau cinta Law Suat Ji si gadis genit putrinya Hui Ho Pangcu itu dan seperti kau cinta si janda muda pula. Cih, orang mati keranjang macamu mana patut dibantu? Hem, lidahmu tajam luar biasa, adik Lonki. Akan tetapi mengapa kau tadi kembali membantu aku secara tiba-tiba dan mengajakku keluar dari pulau itu? Suara Lonki terdengarkaku membayangkan kemengkalan hatinya. Habis, ternyata kau tidak suka menikah dengan Hui Kau. Masa yang begini saja kau tanya? Makin heranlah Kun Hong. Mendengar ini semua, jawabannya hanya satu, yaitu bahwa gadis ini cinta kepadanya. Akan tetapi sikapnya sama sekali bukan seperti orang yang mencinta. Kau melongo seperti orang bingung. Benar-benar bodoh sekali. Masa yang begini saja tidak mengerti, Hang Ko. Kalau kau tergila-gila kepada seorang gadis masa aku harus berbaik kepadamu. Tidak sudi. Kimoi, suara Kun Hong agak gemetar sebab ia amat khawatir kalau-kalau dugaannya betul bahwa gadis ini cinta kepadanya. Tentang hal itu, andai kata aku tergila-gila pada seorang gadis lain, ada sangkutan apakah dengan dirimu? Sangkutan apa? Tentu saja aku tidak ada sangkut paut apa-apa. Akan tetapi, di depanku kau tidak semestinya tergila-gila kepada lain gadis. Hem, pendeknya aku tidak suka, dan habis perkara. Kun Hong semakin tak mengerti. Gadis aneh. Akan tetapi lega juga dia karena didengar dari ucapan ini, agaknya dugaannya tidak betul bahwa gadis ini tak mungkin jatuh cinta kepadanya. Sudah sampai kah ke tepi daratan, Kimoi? Perahu batang pohon itu berhenti, menabrak karang. Sudah, mari kita melompat dengan menggandeng tangan Kun Hong. Leongki mengajak pemuda itu melompat ke depan dan benar saja, mereka telah tiba di daratan. Tapi begitu mendarat, serta merta Leongki menangis terseduh-seduh sambil mendeprok di atas tanah, menutupi mukanya dengan sapu tangan. Kun Hong heran dan kaget sekali. Eh, haha, kenapa kau menangis? Sampai lama Leongki tidak dapat menjawab karena isak tangisnya membuat ia tak dapat berkata-kata. Kun Hong terpaksa berlutut di hadapannya dan berkali-kali mengajukan pertanyaan dengan hati cemas. Kau kenapakah? Sakitkah kau dipegangnya na di lengan gadis itu? Ternyata tidak ada gengguan kesehatannya. Kau tidak apa-apa, kenapa menangis? Tidak apa-apa katamu. Enak saja kau bicara. Dasar kau tidak punya Liang Sim, pri Budi, melihat orang terhina serendah-rendahnya malah kau berpura-pura tidak tahu dan masih bertanya-tanya segala. Terhina? Kau? Oleh siapa dan bagaimana? Kun Hong benar-benar bingung. Tiba-tiba gadis itu meloncat bangun dan membanting-banting kaki, menangis lagi. Kun Hong juga bangun, menggeleng-geleng kepala dan makin bingung. Benar-benar dia tidak mengerti dan tidak dapat menduga apa yang menyebabkan gadis ini berhal seperti itu. Himoi, aku mengaku bodoh. Kau katakanlah, siapa yang menghinamu dan dengan care bagaimana aku benar-benar tidak mengerti. Berkali-kali aku dikalahkan orang di pulau Chinchouatu, aku tidak berdaya, bukankah itu berarti penghinaan-penghinaan yang paling rendah? Kau masih pura-pura bertanya lagi ia membentak marah. Kun Hong tersenyum, ah, itukah yang kau anggap penghinaan? Himoi, menang atau kalah dalam pertempuran merupakan hal yang lumrah di dunia persilatan, mengapa kau merasa terhina? Biar kalah dalam pertempuran asalkan tidak salah. Orang yang berada di pihak benar boleh kalah bertempur namun di dalam batin senantiasa merasa menang. Enak saja. Aku putri tunggal dari Petiokling, selama hidupku tak pernah kalah dalam pertempuran. Sekarang di pulau terkutuk itu berkali-kali dikalahkan orang, sedangkankah seorang buta saja tidak pernah kalah. Bukankah ini memalukan sekali? Ah, celaka, celaka, dan dia menangis lagi dengan amar sedihnya. Kun Hong merasa kasihan. Dia akan berpisah dengan gadis ini dan kalau dia tinggalkan dalam keadaan begitu, kecewa dan berduka, sungguh dia tidak tega. Himoi, mari kuajari kau beberapa langkah yang akan membuat kau tidak mudah untuk dikalahkan orang lagi. Seketika suara tangis gadis itu berhenti seperti seekor jangkerik terpijak. Malah suaranya mengandung kegembiraan besar, benarkah, Hong Ko? Kau hendak memberi pelajaran ilmu pukulan kepadaku? Bukan ilmu pukulan, melainkan ilmu langkah rahasia. Kau lihat dan perhatikan baik-baik, semua ada 24 langkah rahasia. Lihat dan ingat baik-baik, aku mulai kun Hong lalu memasang kuda-kuda dan mulailah dia menjalankan langkah-langkah rahasia berdasarkan Kim Tiaw Kun, ilmu silat Raja Wali Emas. Melihat betapa kun Hong melangkah dengan kel aneh, terhuyung-huyung, membongkok kadang-kadang jinjit, berdiri di atas ujung kaki, Leon Ki merasa kecewa. Agaknya tarikan nafasnya tidak terlepas dari pendengaran kun Hong yang tertawa sambil berkata, Kim Moi, jangan kau pandang rendah ilmu langkah ini, kau cabutlah pedangmu dan kau boleh mencoba untuk menyerangku. Dengan langkah-langkah ini semua seranganmu akan gagal. Dasar seorang gadis jujur, tanpa bayi sengki, sungkan, lagi Lon Ki mencabut pedangnya dan menyerang kalang kabut. Akan tetapi ia merasa seperti menyerang bayangan saja. Kilatan pedangnya yang seakan-akan sudah akan mengenai kun Hong sampai ia menjadi kaget sendiri, ternyata hanya lewat di samping tubuh pemuda itu yang terus melangkah dengan kel aneh itu. Lewat 30 jurus ia pun berhenti menyerang dan menyimpan pedangnya. Wah, Hong ke, hebat ilmu langkah itu. Mari ku pelajari baik-baik. Kau melangkahlah, tapi jangan cepat-cepat katanya gembira sekali. Maka belajarlah gadis itu dengan tekun dan penuh perhatian. Dasar ia berbakat baik dan memang sudah memiliki dasar-dasar yang kuat, setelah berlatih beberapa hari lamanya ia sudah hafal dan dapat melangkah dengan cukup baik. Saking girangnya gadis ini sambil menari-nari lalu memeluk kun Hong. Hong ke, terima kasih. Ilmu langkah ini apa namanya, Hong ke? Kun Hong bingung. Pada waktu dia mempelajari ilmu langkah ini, dia sendiri tidak tahu namanya. Pikirannya bekerja, kemudian dengan cerdik dia berkata, Inilah ilmu langkah hui Tianjip Te, terbang ke langit amblas ke bumi, sebanyak 24 langkah. Dengan ilmu ini setelah kau latih dengan sempurna, tidak mudah kau dirobohkan orang. Dengan cerdik kun Hong mengatakan dirobohkan orang karena tentu saja dengan ilmu itu masih mungkin gadis yang lincah ini dikalahkan orang. Akan tetap te untuk dirobohkan, kiranya tidaklah mudah. Leong Ki masih kegirangan, menari-nari dan melatih ilmu langkah yang baru ia pelajari itu. Memang pada dasarnya dia gesit dan lincah, tentu saja kini mendapatkan ilmu langkah yang ajaib itu. Ia bagaikan seekor anak kijang tumbuh sayap. Saking asyiknya melatih diri, Leong Ki sampai tidak memperhatikan atau menengok lagi kepada Kun Hong. Nah, selamat berpisah, Kimoi. Semoga Tian akan selalu memberkahimu dan terutama sekali menuntunmu ke jalan benar. Baru kaget hati Leong Ki ketika mendengar kata-kata ini. Ia berhenti dan menoleh. Kau, hendak kemana, Hong Ko? Kun Hong tersenyum, tiada pertemuan tanpa akhir di dunia ini, Kimoi. Kini kita harus berpisah melanjutkan perjalanan masing-masing. Kau pulanglah ke rumah orang tuamu yang tentu sudah mengharap-harap pulamu. Sedangkan aku, aku akan pergi kemana saja nasib membawaku. Ihaha, jangan begitu, Hong Ko. Mari kau ikut saja dengan aku ke Petiokling, ayah tentu senang bertemu denganmu. Kun Hong mengjeleng kepala. Terima kasih, Kimoi. Biarlah lain kali kalau kebetulan aku lewat di sana, aku akan singgah menyampaikan hormatku kepada orang tuamu. Sekarang belum waktunya. Nah, selamat tinggal, adikku. Jangan lupa, janganlah kau terlalu mudah membunuh orang. Kepandaian memang untuk menjaga diri dan membela kebenaran dan keadilan, akan tetapi sekali-sekali bukanlah untuk mendahului Tuhan mencabut nyawa orang. Selama tinggal, Kun Hong melangkah sambil merabah-rabah dengan tongkatnya. Hong Ko. Akan tetapi Kun Hong tidak mau banyak kruel lagi. Dia tahu bahwa kalau dia melayani gadis ini, akan sukar baginya untuk dapat berpisah. Maka dengan nekat Kun Hong lalu menggunakan kepandainya berlari bagaikan terbang cepatnya sehingga sebentar saja lenyap dari pandangan metologi yang berdiri bengong ketika tak mampu mengejar, kemudian mengusap-usap kedua matanya. Kun Hong tidak berani terlalu lama berlari cepat seperti itu. Dia telah berlaku nekat untuk cepat-cepat meninggalkan Lolki. Kalau nasibnya sedang sial, mudah saja dia terjeblos ke dalam lubang atau terguling keselokan ketika berlari cepat seperti itu tanpa dapat mengetahui apa yang berada di depannya. Setidaknya kepalanya bisa benjol terbentur sesuatu yang keras tanpa dapat dia larakan. Baiknya dia ternyata mujur karena kebetulan sekali dia berlari cepat di atas tanah yang rata. Segera dia memperlambat larinya ketika tidak mendengar suara Lolki mengejar dan pada detik selanjutnya dia hanya berjalan biasa, beraba-raba dengan tongkatnya dan mengerutu seorang diri. Dia marah kepada diri sendiri mengapa sekarang hatinya berhal lain daripada biasanya. Biasanya, semua pengalaman dan peristiwa yang menimpa kepadanya, sesudah berlalu tak akan diakenangkan lagi, malah sebagian besar terlupa sudah. Akan tetapi mengapa sekarang benaknya penuh dengan kenangan di Pulau Ular Hijau dan pendengarannya masih penuh suara yang halus seperti suara bidadari? Kenapa dia tidak dapat melupakan Hwi Kau? Banyak pertanyaan mengaduk-aduk pikirannya. Kemenah Hwi Kau sekarang? Bagaimana keadaannya? Mengapa gadis bidadari itu agaknya amat dibenci oleh ibunya dan adiknya? Kenapa pula beberapa kali Lolki menyebut nona bersuara bidadari itu sebagai nona muka buruk atau nona muka hitam? Benar-benar dia tidak dapat menjawab. Juga dia tidak mengerti mengapa suara nona itu menggores dalam-dalam di hatinya dan kesan satu-satunya di dalam hati adalah bahwa nona Hwi Kau adalah seorang nona seperti bidadari. Cui Bi, ah, Bimoi, kau bantulah aku, mengapa hatiku begini lemah gerutunya beberapa kali dan sesudah dia mengerahkan kenangannya kepada mendiang kekasihnya itu, perlahan-lahan terusirlah kenangan mengenai Hwi Kau dan kegembiraannya bangkit kembali. Sejam kemudian orang sudah dapat melihat orang muda buta ini berjalan keluar masuk hutan sambil berdendang dengan suara nyaring. Wahai kasih, aku di sini. Pada saat kebetulan dia memasuki sebuah dusun, makanya nyiannya terhenti dan diganti teriakan-teriakan nyaring, usir penyakit, sembuhkan penyakit. Jika di antara saudara ada yang sakit, cobalah beri kesempatan kepada saya untuk memeriksa dan mengobati. Biaya sesukanya, serelanya, cuma-cuma bagi si miskin ucapan ini terus dia ulangi dan dengan care inilah kunhang tidak sampai kehabisan bekal di perjalanan. Banyak orang-orang kaya yang membalas budinya dengan hadiah banyak uang emas dan perak, akan tetapi banyak pula yang hanya membalas dengan ucapan terima kasih, malah tidak kurang jumlahnya mereka yang tidak saja menerima pemeriksaan cuma-cuma malah yang obatnya pun dibelikan oleh kunhang. Hari ketiga semenjak dia meninggalkan lonki, kunhang berjalan memasuki sebuah dusun di kaki gunung. Begitu telinganya mendengar suara orang-orang dusun, dia segera meneriakan penawarannya untuk mengobati orang-orang yang sakit. Seperti biasa di setiap tempat yang dia datangi, teriakan ini selalu disambut ejekan dan cemoh dan selalu orang tidak mau percaya kepadanya sampai ada bukti dia menyembuhkan seorang sakit. Wah, mana bisa orang buta menyembuhkan orang sakit, ejek mereka. Masih begitu muda lagi. Tentu hanya tukang menipu, kata yang lain pula. Malah ada yang secara mengejek menyakitkan hati berkata, metu sampai buta tidak bisa menyembuhkan, masih tak tahu malu hendak mengobati orang lain. Sekarang juga di dalam dusun itu, tak seorang pun menghiraukannya kecuali beberapa orang anak nakal yang mengikutinya sambil tertawa-tawa menggoda, bahkan ada yang meniru teriakan-teriakannya. Namun, seperti biasanya Kun Hong hanya tersenyum sabar, semenjak dia kehilangan cuwibi dan kedua biji matanya, kesabarannya menebal. Memang luar biasa sekali besarnya kesabaran Kun Hong, dan sangatlah mengharukan ketika ada beberapa orang anak nakal menggunakan batu-batu kerikil menyambitinya. Dia berhenti berjalan, menengok ke arah anak-anak itu dan berkata dengan suara halus tapi penuh peringatan. Anak-anak, senangkah hati kalian bisa mengganggu seorang buta? Kalian senang, akan tetapi yang kalian ganggu belum tentu senang. Anak-anak, coba kalian meramkan metu sejenak dan bayangkan keadaan seorang buta. Andai kata kalian tiba-tiba menjadi buta, tidak bisa memandang wajah ayah bunda kalian, kemudian kalian, kalian diganggu oleh anak-anak seperti sekarang ini, bagaimana rasa hati kalian? Ucapan ini halus dan sama sekali tidak mengandung kemarahan, akan tetapi langsung menusuk jantung anak-anak dusun itu. Memang bocah dusun amat jauh bedanya dengan bocah kota. Bocah dusun belumlah terlalu rusak oleh kedunia wian, batinnya masih cukup bersih dan mudah mereka menerima hal-hal yang langsung menyinggung perasaan. Oleh karena ini, ucapan halus ini membuat mereka sejenak berdiam. Malah di antara mereka mulai saling menyalahkan karena mengganggu seorang buta. Kun Hang gembira sekali, tertawa dan mengeluarkan beberapa keping uang tembaga, anak-anak baik, aku si orang buta tidak punya apa-apa, hanya ada uang kecil ini. Nah, bagi-bagilah rata di antara kalian. Anak-anak itu semua adalah anak-anak dusun yang miskin. Tentu saja mereka menjadi girang sekali dan bersorak-sorak menerima hadiah yang sama sekali tidak tersangka-sangka itu. Yang paling besar maju menerima uang dari Kun Hang dan dibagi-bagilah uang itu merata. Diam-diam Kun Hang kagum dan girang. Biarpun nakal seperti lajimnya anak-anak lelaki tanggung, namun ternyata bahwa mereka itu rukun dan cujur, terbukti ketika uang-uang dibagi tidak terjadi keributan. Paman buta ini baik sekali berteriak seorang anak kecil. Hari ini hari baik berkata yang lain. Kita bertemu dengan kakek tua hampir mati di kudil rusak, kemudian dengan taman buta ini. Apabila banyak orang seperti mereka berdua, alangkah senangnya hidup kita. Kun Hang tertarik lalu mendekat. Anak-anak yang baik, siapakah kakek tua hampir mati? Dia seorang kakek tua, tinggi besar seperti raksasa, tapi dia menderita sakit dan hampir mati. Biarpun hampir mati, dia amat baik membagi-bagikan barang dan uangnya kepada kami kata seorang anak. Apakah dia tidak punya keluarga? Kenapa tinggal di kudil rusak? Kun Hang mendesak, hatinya terharu. Dia bilang tidak punya keluarga, sebatang keler dan kudil rusak itu memang sudah tidak digunakan lagi. Dia luka-luka, yang paling hebat luka ditengkutnya, ih banyak sekali darahnya keluar. Kun Hang segera memegang tangan anak itu, begitu cepat sehingga bocah itu kaget. Tak seorang pun di antara mereka ingat betapa anehnya seorang buta sanggup menangkap tangan anak itu seperti dapat melihat saja. Anak baik, hayo kau antarkan aku ke kudil itu, katanya. Mau apa kau ke sana? Dia berpesan supaya orang jangan mengganggunya, anak itu ragu-ragu. Aku bisa mengobati luka-lukanya, siapa tahu bisa menyembuhkannya. Wah, baik sekali ini anak-anak itu bersorak. Bawa dia ke sana, dua orang yang baik hati bertemu dan berkumpul. Paman buta kalau betul bisa menyembuhkannya, tentu dia senang hati. Beramai-ramai tujuh orang anak itu mengantarkan Kun Hang ke sebuah kuil rusak yang berada di luar dusun. Tempat yang sungi, yang tidak pernah didatangi orang kecuali anak yang suka bermain-main di tempat sungi seperti itu. Anak-anak itu mengajak Kun Hang memasuki kuil, akan tetapi mereka menjadi kecewa ketika tiba di dalam. Ah, dia sudah pergi kata anak-anak itu setelah mencari ke sana kemari tidak melihat kakek yang mereka ceritakan tadi. Akan tetapi Kun Hang dengan pendengarannya dapat menangkap adanya orang itu yang bersembunyi di atas. Hem, mengapa orang itu bersembunyi? Agaknya dia tidak suka bertemu dengan orang lain, pikir Kun Hang. Anak-anak, kakek itu sudah pergi. Biarlah, dan sekarang tempat ini untuk sementara akanku bergunakan untuk mengasuh. Kalian pergilah sana men-main, jangan ganggu aku yang hendak mengasuh di sini. Tentang kakek itu, seperti yang dia sudah pesan kepada kalian, jangan kalian ceritakan kepada siapapun juga, ya? Seperti burung-burung di waktu pagi anak-anak itu menjawab, lalu berserabutan mereka lari keluar dari kuil itu. Kun Hang lalu merabah dengan tangannya membersihkan lantai yang penuh dibu, kemudian duduk bersandar dinding yang retak-retak saking tua dan tak terpelihara. Dengan pendengarannya yang luar biasa Kun Hang dapat menangkap tarikan napas yang berat, tanda bahwa orang itu terluka parah. Namun masih mampu bersembunyi di atas membuktikan bahwa orang itu bukanlah orang sembarangan. Bertemu dengan seorang buta tidak ada bahayanya karena dia tidak pandai mengenal muka orang. Lon Hiong, orang tua gagah, silakan turun, siapa tahu siapte, aku yang muda, dapat membantu luka-lukamu, katanya perlahan. Terdengar napas ditahan, agaknya orang itu terkejut. Kemudian menyambar turun tubuh seseorang, akan tetapi kakinya menimbulkan suara berat ketika dia sudah meloncat turun ke bawah, terang bahwa selain ilmu ginkangnya kurang hebat, mungkin juga dikarenakan luka-lukanya yang berat. Kun Hang tahu bahwa orang itu sudah berdiri di depannya, maka dia bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Kau, kau, bukankah kau kuah Kun Hang dari Hoa sampai tiba-tiba orang itu berkata, suaranya besar. Kun Hang cepat bangkit berdiri, lalu menjura penuh penghormatan. Ah, kiranya Tan Tai Jin, pembesar Tan, yang berada di sini, cocok dengan dugaanku. Benar, Tan Tai Jin, aku si buta adalah kuah Kun Hang. Belum habis Kun Hang bicara, orang itu sudah menubruk dan memeluknya sambil berkata dengan suara terharu, Ahaha, anakku, kasihan sekali kau, siapa kira kau akan menjadi begini. Kun Hang menggigit bibirnya dan dia maklum akan keharuan kakek gagah perkasa ini. Dahulu dia pernah bertemu dengan Tan Hoa ini ketika Tan Hoa masih menjadi pembesar kepercayaan kaisar di kota raja. Kemudian untuk kedua kalinya bertemu lagi di puncak Taesan, malah kakek ini menjadi saksi pula akan peristiwa hebat di puncak Taesan yang mengakibatkan kematian Tsoi Bi dan kebutaan matanya. Sekarang, agaknya karena teringat akan peristiwa itu dan melihat keadaan dirinya seperti seorang pengemis buta ini, maka kakek itu mengeluarkan ucapan seperti itu. Kun Hang memaksa diri tersenyum dan balas memeluk. Tan Tai Jin, kau benar-benar seorang yang berbudimulia. Dirimu sendiri sedang terluka parah, menderita akibat menjadi korban perampokan, akan tetapi kau masih bisa menaruh kasihan kepada seorang seperti aku. Tan Hoa melepaskan pelukannya, agaknya terkejut dan heran. Kun Hong, bagaimana kau bisa tahu akan keadaanku? Tan Tai Jin. Kus, jangan sebut aku Tai Jin lagi, aku bukan lagi pembesar. Aku lebih patut menjadi pamanmu tukas bekas pembesar itu. Maaf, paman Tan Hoa, memang benar ucapanmu itu. Mari duduklah dan sebelum kita bicara biarlah aku memeriksa dan berusaha mengobati luka-lukamu. Kakek tinggi besar itu memang Tan Hoa adanya. Dia adalah bekas pejuang yang dahulu namanya amat terkenal sebagai salah seorang di antara pemimpin pasukan Pek Lian Pai, berjuang bahu-membahu dengan para patriot lain dalam usaha mereka menumbangkan kekuasaan Mongol. Setelah usaha ini berhasil dan Cio Goan Chiang mendirikan kerajaan Beng dan menjadi kaisar, karena jasanya yang amat besar, Tan Hoa lalu diangkat menjadi pembesar di kota raja. Ketika dalam perjuangannya itu, Tan Hoa malah mengangkat petali persaudaraan dengan si raja pedang Tan Beng San, sekarang ketua Tai San Pai. Sekarang bekas pembesar itu malah menjadi buronan, tinggal di dalam sebuah kubil rusak dalam keadaan terluka parah sekali. Sungguh nasib manusia tak dapat disangka-sangka sebelumnya. Cepat Kun Hang melakukan pemeriksaan. Tan Hoa menderita banyak luka-luka, akan tetapi yang paling hebat adalah luka ditengkuk dan dipunggung bekas bacokan senjata tajam. Oleh karena tidak segera mendapat pengobatan, kini luka-luka itu keracunan dan membengkak, mendatangkan demam hebat. Kun Hang segera mengeluarkan sebatang jarum perak, membuka luka-luka membengkak itu, mengeluarkan darah yang menghitam, lalu menaruh obat bubuk yang selalu tersedia di dalam buntalannya, bahkan memberikan sebungkus obat lainnya untuk diminum. Syukur keadaan luka-lukamu belum terlalu lama, katanya menghibur. Sesudah minum obat dalam tiga hari tentu akan pulih kembali tenaga aman. Biarlah aku mencari seorang anak untuk disuruh membeli obat. Tidak usah, Hyante. Di dusun ini mana ada toko obat? Kau katakan saja nama obat-obat itu, aku akan mencarinya di kota. Sekarang pun rasanya sudah banyak enakan, terima kasih. Kuahyante, sekarang kau ceritakanlah bagaimana kau tahu bahwa aku mengalami perampokan. Kun Hang tersenyum. Aku malah sudah pernah memegang mahkota kuno yang dirampas perampok-perampok hui hong pang dari tanganmu, Paman Tan Ho. Dengan tangan gemetar Tan Ho mendadak memegang lengan Kun Hang. Betulkah itu? Kun Hang, betul-betul kau pernah melihat mahkota itu. Melihat sih tak mungkin paman. Ah, maafkan, sampai lupa aku, tapi, tahukah kau di mana sekarang mahkota itu? Suara yang penuh gairah ini menimbulkan keheranan di hati Kun Hang. Masa orang yang sudah diaketawi sebagai seorang gagah yang berbudi ini sekarang begini serakah dan begini loba akan harta benda. Pula, kalau betul apa yang dia dengar, bukankah semua harta itu termasuk mahkota kuno adalah benda simpanan kerajaan yang dicuri dan dilarikan oleh Tan Ho? Dan kenapa dia melarikan diri membawa harta curian, bagaimana pula keadaan keluarganya? Mengapa dia tidak menceritakan keadaannya, tidak menyusahkan keadaannya malah seperti tidak peduli akan luka-lukanya sebaliknya serta merta menanyakan mahkota itu? Kun Hang merasa tidak puas dan tidak ingin menceritakan apa yang dia ketahui tentang mahkota itu sebelum dia mendengar jelas duduknya perkara. Paman Tan Ho, mengapa benda itu agaknya amat penting untukmu? Milik pamankah benda itu? Mendengar nada suara kecewa dari pemuda ini Tan Ho lantas menarik napas panjang. Memang kedengarannya bodoh pertanyaanku tadi, seakan-akan tiada yang lebih penting daripada benda berharga itu. Memang sesungguhnya demikian, kuahyante. Keluarga ku binasa, istriku tewas, hampir aku sendiri tewas, namun bagiku mahkota itu lebih penting. Kau dengarkan baik-baik penuturanku. Tan Ho lalu bercerita. Seperti telah diketahui, ketika Kaisar pertama Kerajaan Beng Tiau sudah tua dan mulai berpenyakitan, maka terjadilah perebutan kekuasaan di kota raja. Akan tetapi karena para pangeran atau mereka yang telah berjasa dalam menumbangkan kerajaan Mongol masih merasa segan dan takut kepada Kaisar sebagai pendiri kerajaan Beng, sewaktu Kaisar masih hidup, mereka tidak berani berterang. Diam-diam terjadi persaingan hebat, malah didesas-desuskan bahwa putra mahkota Kaisar juga diam-diam terbunuh oleh seorang di antara saingannya, terbunuh dengan racun. Kemudian cucu Kaisar, yaitu putra pangeran mahkota yang meninggal, bernama pangeran Kian Gunti, diangkat menjadi calon Kaisar. Hal ini tentu saja mendatangkan rasa iri hati dan dendam yang disembunyikan. Namun sebaliknya, pangeran Kian Gunti yang pandai mengambil hati kakeknya, memperkuat kedudukan dan pengaruhnya. Bahkan akhirnya ketika Kaisar yang tua itu berpenyakitan dan semakin lemah, boleh dibilang segala keputusan Kaisar tua tergantung dari pengaruh pangeran Kian Gunti inilah. Sayang sekali bahwa pangeran ini sangat terkenal sebagai seorang pemuda pemogoran, pemuda hidung belang, dan pemuda yang gampang sekali dipermainkan dan dipengaruhi oleh para penjilat. Pendeknya, seorang muda yang dangkal sekali pikirannya dan tidak bijaksana. Orang-orang yang mengelilinginya adalah orang-orang dari golongan hitam. Tentu hal ini amat mengkhawatirkan hati para pembesar yang setia kepada Kaisar tua dan pemerintah bank yang baru. Di antaranya terdapat Tan Hock yang menjadi kepercayaan Kaisar Tachu, yaitu pejuang Ciu Goan Ciyang yang berhasil merobohkan kekuasaan Mongol. Diam-diam mereka ini memberi ingat kepada Kaisar, akan tetapi ternyata Kaisar itu selain sudah terkena pengaruh dan amat mencinta cucunya, juga karena kekuasaan pangeran Kian Gunti sudah amat kuat, tidak mempercayainya. Akan tetapi Kaisar Tachu akhirnya terbuka juga pikirannya dan melihat kelejala tidak baik dalam waktah cucunya. Namun segala sesuatu telah terlambat, dia telah menjadi lemah berpenyakitan, sedangkan pembesar-pembesar tinggi dan berkuasa sudah jatuh di bawah pengaruh pangeran mahkota. Andai kata Kaisar Tua ini akan mengambil tindakan, dia pun khawatir kalau-kalau terjadi pemberontakan dan alangkah akan malu hatinya kalau dalam keadaan tua menghadapi kematian itu dia harus menghadapi pemberontakan cucunya sendiri. Dia tidak berdaya dan kesehatannya makin mundur karena hatinya tertekan. Demikianlah, Kuahyante, keadaan akan kota raja. Keadaannya panas seperti api dalam sekam. Para setiawan terhadap Kaisar Tua merasa hidup di atas ujung pedang dan kami maklum bahwa setiap saat bila Kaisar tiada, tentu kami akan dihalau, bahkan nyawa kami terancam. Kalau pangeran mahkota belum berani terang-terangan memusuhi kami adalah karena dia masih sungkan terhadap Kaisar, An-Hok mengasuh sebentar untuk bernapas panjang, nampaknya Patriot Tua ini merasa berduka sekali akan keadaan negaranya. Beberapa pekan sebelum Kaisar meninggal dunia, aku dipanggil menghadapkan Kaisar mengusir semua orang keluar dari kamarnya. Kaisar kemudian menyerahkan sebuah surat perintah di mana Kaisar memerintahkan putranya yang menjadi raja muda di utara, yaitu Pangeran Yung Lo, untuk bertindak dan menggantikan kedudukan Kaisar apabila kelak ternyata Pangeran Kian Gunti tidak benar dalam menjalankan tugas sebagai Kaisar baru. Pendeknya, dalam surat perintah itu, mendiang Kaisar memberi kekuasaan kepada putranya itu untuk menjadi penghukum atas diri keponakannya, yaitu Pangeran Kian Gunti. Surat itu dipercayakan kepadaku untuk kelak disampaikan kepada Pangeran Yung Lo pada waktu keadaan memerlukannya. Kun Hang sebetulnya tidak peduli akan keadaan pemerintah, karena memang dia tidak menaruh perhatian atas kehidupan Kaisar dan para pembesar. Akan tetapi mendengar penuturan ini, dia tertarik. Kemudian bagaimana, Paman Tantan Ho menarik napas panjang. Tugasku itu berat sekali karena aku termasuk orang yang dianggap musuh oleh Kian Gunti. Banyak hal yang membuat dia tidak senang kepadaku, diantaranya peristiwa dengan dua orang keponakan mudaulu itu dan peristiwa di puncak Taisan. Karena tahu akan ancaman bahaya ini, maka surat penting itu lalu ku sembunyikan, tidak di dalam rumahku. Kemudian kekhawatiranku menjadi kenyataan, beberapa bulan setelah Kaisar wafat. Kian Gunti yang sudah mengangkat diri menjadi Kaisar itu melakukan pembersihan terhadap pembesar-pembesar setiawan, diantaranya termasuk pula aku. Rumahku disita, istriku sampai tewas dalam keributan, aku dapat melawan dan melarikan diri dengan pertolongan anak buahku yang setia. Tidak lupa aku membawa surat rahasia itu bersamaku. Namun telaka sekali, nasib sedang buruk, di dalam perjalananku melarikan diri itu, aku diserang oleh perampok-perampok hawi hopang sehingga menderita luka-luka. Ini masih belum apa-apa, yang membuat aku putus asa adalah surat itu kena terampas juga sungguh pun tidak ada orang yang mengetahui di mana tempatnya. Hem, agaknya surat itu paman sembunyikan di dalam mahkota kuno itu, bukan? Betul, Hyante. Inilah sebabnya mengapa aku ingin tahu di mana adanya mahkota itu sekarang. Benda itu jauh lebih berharga daripada nyawaku. Mendengar ucapan yang bersemangat ini, kunhang mengerutkan keningnya. Paman Tan Hok, surat itu hanyalah surat yang menyangkut urusan perebutan warisan mahkota dan kedudukan kaisar, urusan keluarga kaisar belaka. Bagaimana kau anggap lebih berharga daripada nyawamu? Keadaanmu sendiri amat sengsara, istri meninggal, rumah tangga berantakan, bahkan diri sendiri menderita begini hebat. Mengapa kau lebih mementingkan urusan kaisar? Apakah karena paman mempunyai harapan bahwa kalau pangeran yung lo berhasil merebut kekuasaan, lalu paman akan diberi kedudukan tinggi? Sejenak Tan Hok tak berkata apa-apa. Kunhang tidak tahu betapa orang tua tinggi besar itu memandang kepadanya dengan mata mendelik alis berdiri, bukan main marahnya. Hyante. Hyante, kalau aku tidak ingatkah sudah buta, kalau aku tidak ingat bahwa kau putra kuatin siong, kalau aku tidak tahu bahwakah seorang pendekar gagah perkasa dan bahwa ucapanmu ini hanya karena tidak mengerti, telah ku jatuhkan kedua tanganku untuk memukulmu sampai mati. Kunhang kaget setengah mati sampai dia meloncat ke atas dalam keadaan masih duduk bersilah. Perbuatan ini tidak dia sengaja saking kagetnya, namun Tan Hok menjadikan bumbukan main. Sedikit banyak orang sultan ini adalah seorang pejuang kawakan, seorang yang mengerti akan ilmu silat tinggi, akan tetapi ilmu meringankan tubuh seperti ini baru sekarang dia melihatnya. Kunhang yang sudah duduk kembali cepat berkata sambil mengangkat kedua tangannya di depan dada. Maaf, Paman. Aku benar-benar kaget. Ku anggap kaulah yang keliru dan terlalu mementingkan harta dan kedudukan, siapa kira kau anggap aku yang keliru? Harap jelaskan, kekeliruan bagaimana yang ku lakukan dengan ucapanku tadi, agar terbuka mata hatiku. Tan Hok memegang lengan Kunhang, anak muda, kau pandai ilmu silat, kau ahli filsafat, kau pun seorang yang berbudi dan penuh belas asih, akan tetapi agaknya ayahmu tidak menurunkan pengetahuan tentang jiwa kepahlawanan padamu. Ketahuilah bahwa semua usahaku ini ku lakukan bukan sekali-kali untuk mencari kedudukan, bukan sekali-kali untuk membela kaisar semata-mata, melainkan demi kepentingan negara dan bangsa. Kunhang kaget. Bagaimana penjelasannya, Paman? Aku tidak mengerti. Ketahuilah bahwa jatuh bangunnya kebangsaan adalah dalam tangan pemerintah yang memegang tampuk pimpinan. Demikian pula dengan kesejahteraan rakyat, kemakmuran, kemajuan, ketenteraman hidup, semuanya berada di tangan pemerintah yang berkuasa. Kalau orang-orang yang memegang tampuk kekuasaan terdiri dari orang-orang yang tidak bersih batinnya, yang tidak baik martabat dan wataknya, pemerintah akan menjadi lemah, kacau balau dan rakyat akan hidup sengsara. Walaupun kita telah berhasil menghalau pemerintah penjajah dan menjadi merdeka, namun bahaya masih selalu mengancam dari segenap penjuru. Bajak-bajak laut Jepang selalu merong-gerong keamanan di pantai timur, terutama sekali orang-orang Mongol yang hendak membalas dendam atas kekalahannya selalu berusaha menyerang dari utara. Juga suku-suku bangsa di sekitar perbatasan barat mengincar kedudukan di pusat sehingga jika pemegang pemerintahan lemah, ada bahaya besar mengancam negara dan bangsa. Aku melihat sendiri betapa lemah pangeran Tian Gun Ti, betapa buruk wataknya dan dia hanya mementingkan kesenangan diri pribadinya tanpa mempedulikan bangsanya dan tugasnya sebagai pemimpin. Oleh karena inilah aku sebagai seorang pencinta bangsa dan negara, harus ikut bertindak, kalau perlu membantu pangeran Jung Lo menjatuhkan pangeran Tian Gun Ti sehingga keadaan pemerintahan kuat, negara dan bangsa menjadi makmur. Itulah cita-citaku, sama sekali bukan untuk kepentingan diriku sendiri dan inilah cita-cita semua patrilat yang mencintai bangsanya. Inilah pelajaran baru bagi Kun Hong.